Halo Pisces, selamat datang di Serinimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Pisces. Pisces, hari ini adalah tentang pesan dari luhur-luhurmu ya. Kalau yang general reading, maksud aku yang pilih kartu ya, nggak berdasarkan zodiac ada ya. Nah ini khusus untuk Pisces, kita lihat pesan dari luhur-luhurmu dan kita mau tarik juga mengenai keberkahan yang akan kamu dapatkan ya. Oke kita lihat ya love list, Bismillah Pisces, tapi ini tetap adalah pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% cocok ya. Disarankan ke personal reading, di mana nomernya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah mendengarkan aksi reading ini semua dikembalikan kepadamu. Oke Pisces, aku lihat ada 2 tongkat, 4 pedang, 10 piala, dan 4 tongkat. Tentang selebrasi, tentang suatu pemenuhan dari jalan hidup, aku rasa ya. Atau suatu pemenuhan dari apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai, aku rasa ya seperti itu. Nah Pisces, sepertinya ya dari pembacaan umum ini aku rasa di hidupmu, kamu berada dalam suatu posisi 4 pedang, recuperation ya, suatu energi penyembuhan, suatu energi kontemplasi, di mana kamu seperti menyusun suatu rencana nih dalam kehidupan, ibaratnya kalau peperangan itu kamu mundur dulu, ngatur strategi, ngatur kekuatan, ngatur kekuatan musuh seperti itu kalau aku lihat ya di sini. Nah ada planning juga, nah ternyata ya setelah kamu mundur atau apapun itu, kamu buat suatu perencanaan ke depan. Karena yang kamu inginkan adalah suatu kebahagiaan, suatu pencapaian yang ingin kamu capai, ya seperti itu. Nah pesan dari luhurmu, sepertinya lebih ke energi ini, recuperation, ada suatu raihan, ada suatu rencana yang ternyata udah direncanakan secara matang, usaha kamu udah penuh di situ, ternyata luruh juga. Bisa dikatakan di sini kebanyakan tentang cinta, ya ada suatu raihan cinta, suatu keluarga yang akhirnya luruh, cinta luruh, ya seperti itu. Aku rasa di sini pun aku sih melihat ya pesan dari luhurmu bahwa kamu akan mendapatkan cinta lagi, kamu akan mendapatkan kebahagiaan lagi. Yang lama memang bukan untukmu, gak selaras untuk di mana kamu seharusnya berada. Seperti itu ya, coba aku tarik klarifikasi untuk Pisces. Healing, yes ternyata ya, kunci utamanya ada di healing, sepertinya aku lihat seperti digambarkan 4, eh seperti digambarkan ya energy temperance ini. 5 koin, 6 tongkat, oh my god relationship, 2 tongkat, 3 tongkat, ya aku simpan di sini ya, biar aku lihat. Nah, love list yang aku lihat di sini ya, sepertinya memang keberkahan seperti aku lihat di sini. Sebentar ya, ada yang lewat. Nah, di sini aku sih melihat ya love list bahwa pesan dari luhur-luhurmu untuk lebih melihat ke masa depan, untuk lebih menutup pintu masa lalu. Seperti digambarkan, ngecek banget ini di 2 tongkat sama 3 tongkat. Ada planning, ada juga di planning itu lebih ke langkahnya. Misalnya kamu ingin move on, aduh aku gak mau deh gini-gini aja, kok cintanya lebih banyak aku yang memberi, lebih banyak aku yang berkorban, lebih banyak aku yang bersabar. Sementara dia, maaf ya, mungkin ada yang dihianati malah, malah ada yang dimanipulasi. Ya, seperti itu. Malah ada yang dighosting. Nah, ini adalah suatu langkah di mana emang setelah merencanakan, menginginkan, berdoa adalah langkah. Ya, langkahnya sepertinya lebih ke menutup pintu masa lalu. Ditekatkan di dirimu bahwa itu masa lalu. Lebih mengisi hidupmu dengan hal-hal positif karena jadinya kamu merasa positif. Yang lama kan negatif. Gak mau dong negatif lagi, seperti itu ya kalau aku lihat. Nah, pesan dari loh leluhurmu yang di sini pun aku lihat ada di energy temperance. Untuk healing. Bisa saja di energy kamu langkahmu itu, ya itu ke healing. Seperti itu ya untuk menutup pintu masa lalu di energy 5 coin, di insecurity. Bisa saja ini yang terjadi di hidupmu adalah bukan karena kehidupan cinta. Bisa juga di kardir di bisnis di mana sepertinya ada suatu energy di mana keluruhan karena kondisi ya. Atau bisa juga ada teman atau suatu kondisi korporasi ya yang sepertinya kayak mojokin kamu. Atau ada juga fitnah kalau aku lihat ya. Tapi ke depan, raihanmu, keberkahanmu adalah sukses. Seperti digambarkan six of one. Achievement. Karena apa? Kamu di sini sudah belajar. Ada anugerah. Ada pembelajaran. Pertamanya pembelajaran dulu. Ada pembelajaran dimana kamu melihat dan melangkah lebih hati-hati. Di mana kamu mulainya enggak dari no, but from experience. Dari pengalamanmu. Seperti itu ya aku rasa ya. Selebrasi akan kamu raih. Seperti digambarkan empat tongkat. Seperti digambarkan enam tongkat. Suatu kesuksesan apapun itu. Dan suatu cinta yang akan kamu temukan. Di mana aku rasa cinta ini ya. Seperti digambarkan dua piala dan sepuluh piala. Suatu cinta yang mungkin emang itu yang ditakdirkan untukmu ya. Oke. Coba untuk lebih komplit. Aku akan buka di oracle ya. Karena ini adalah tentang kesan dari loh leluhurmu. Saya bentar ya. Lepis. Oke Pisces kita lihat di oracle-nya ya. Aku rasa sih ini ya. Untuk Pisces ada suatu energi dimana ke depan bahagiamu. Akan kamu raih. Suatu raihan kesuksesan di bisnis karir atau di spiritualitasmu. Terutama ya akan kamu raih. Kamu menjadi lebih dewasa. Seperti tadi aku lihat di back of the day ada strength. Suatu keberanian yang mungkin ya. Para Pisces yang nonton video ini yang berani menjalani hidup seperti ini. Aku rasa lebih ke pembersihan karma. Dari kehidupan sekarang. Mungkin juga dari kehidupan pas life kamu. Kalau aku lihat ya seperti itu. Jadi pesan nenekmu yangmu ini. Roh leluhurmu ini. Lebih ke. Bahwa di depan bahagiamu ada. Bahwa di depan cintamu ada. Seperti itu ya. Kalau aku lihat. Masih banyak kebahagiaan yang kamu bisa dapatkan. Seperti itu semesta. Dan Tuhan sayang sama kamu. Menimpakan sesuatu pembelajaran. Justru itu adalah untukmu ya. Oke kita lihat ya. Buka tambah di oracle. Deep replenishment, retreat, yes, rest, be held. Betul. Apabila suatu kedukaan atau suatu kekecewaan ini baru terjadi. Masih hangat di hidupmu. Ini yang harus kamu lakukan ya. Healing. Seperti digambalkan deep replenishment ini. Ada recuperation, kontemplasi, rehat, retreat. Memulihkan dirimu ya. Be held ya. Untuk kuat menghadapi ini. Seperti itu ya. Walaupun pastinya kamu merasa aduh boro-boro kuat bunda pengennya. Aku cepat berlalu. Emang iya. Tapi dengan berjalannya waktu. Kamu akan merasa bahwa. Terutama kalau sudah lihat ke belakang ya. Udah maju nih. Kamu tuh udah maju tampilannya ke depan. Ketika melihat ke belakang kamu merasa. Oh ternyata emang itu diperlukan untuk kamu menjadi kuat. Itu diperlukan biar kamu kuat nanti menerima anugerah. Misalnya. Suatu keluarga. Jadi ibu. Jadi ayah. Cinta. Soulmate. Aku rasa seperti itu ya. Aku buka satu lagi ya. Birthing a new age. Ada suatu pintu terbuka untukmu. Di pre-planishment ini ada suatu tambahan kekuatan jiwa. Spiritualitas kamu ya. Seperti digambarkan strength ini. Ada kebisaan juga. Aku rasa untuk para pisces ya. Seperti itu. Di anugerahnya. Di keberkahannya. Jadi lebih kuat mental kamu. Lebih kuat spiritualitas kamu ya. Birthing a new age. Melahirkan suatu era baru untukmu. Untuk hidupmu. Malah mungkin nanti dengan melahirkan era baru di hidupmu. Kamu akan melahirkan era-era baru untuk orang-orang sekitarmu. Karena aku rasa ya. Yang nonton video ini. Aku rasa ada yang nantinya. Atau mungkin sekarang kayak jadi healer. Punya kebisaan spiritual. Ya. Aku rasa seperti itu. Birthing new creation. Dreaming a new world into being. Tuh. Atau seenggaknya. Kalau aku lihat ya. Untuk hal-hal praktis aja. Kamu melahirkan suatu era di mana. Itu untuk kebahagiaanmu. Dengan kamu yang bahagia. Dengan banyaknya energi positif. Energi positif dan energi cinta di dirimu. Kamu menyebarkan energi tersebut. Oke ya pisces. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku ya. Bagi yang belum free. Nimo Tarot. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.